Ini sih masalah pribadi Apa itu masalah pribadi Ini kan masalah Saya ini kan Tiga bersaudara Terus Saya kan anak yang paling terakhir Bapak saya kan Udah gak ada tinggal ibu Terus Ibu saya itu kan Punya hutang banyak Terus Dia itu jual rumah Jual rumah itu kan Untuk Ngelunasin hutang-hutangnya itu Bulan Desember itu kan Udah aku lunasin itu Dari uang Jual rumah itu 35 Terus Kan masih ada sisa Bulan Maret itu Dia hutang lagi Hutang lagi Terus masih ada sisa Katanya 25 juta Terus kan Karena hutangnya terlalu banyak Itu kan saya pusing Saya suruh ibu saya itu ikut saya Setelah ikut saya itu Saya ada kabar dari Kakak saya yang perempuan itu Saya disuruh Saya disuruh Mengembalikan uang Ibu saya Tapi dalam keadaan Saya kan baru Apa ya Dinotis majikan Sedangkan tabungan saya itu kan Udah habis untuk Kebutuhan ya Saya kan baru Bikin rumah Terus ibu saya itu Ngomong sama tetangga-tetangga itu Uangnya dia itu Habisnya Dengan saya Untuk buat rumah Saya katanya Sekarang dia minta Uang itu Untuk balik Untuk Dikembalikan Dengan ibu saya Sedangkan Saya pikir kan Soalnya udah tua kan Saya bilang Bu Uangnya gak usah Diambil dulu Untuk ibu hari tuangnya Kan Orang tua itu kan Gak Selalu harus sehat Ada sakitnya Ada apanya Saya pikir itu Uang itu untuk Nanti suatu saat Dia ada apa-apa Kan uangnya bisa diambil Sedangkan Untuk tabungan saya Kan sudah habis semua Terus dia kan Gak Gak apa ya Gak Pokoknya Harus Uangnya harus Ada Terus Kan saya Marah-marah Bilang Untuk hari ini Uangnya memang Gak ada Soalnya Tabungan saya kan Sudah habis Untuk Buat rumah Untuk Bantu saudara Terus dia bilang Saya Anak Durhaka Terus Apakah Kalau saya Itu Berani Dengan Orang tua Apa Saya itu Anak Durhaka Yomis Kalau berani Orang tua Saya pastikan Itu Anak Durhaka Jika Kamu Berani Dengan Orang tua Apapun Alasannya Saya Pastikan Kamu Anak Durhaka Tapi Pertanyaan Saya Berani Dalam Hal Apa Ya Kan Dia Ngomong Saya Apa Ya Karena Membanding Bandingkan Saya Dengan Saudara Saudara Saya Terus Kalau Dia Marah Terus Saya Marahin Balik Terus Saya Ngomong Begini Untuk Apa Ya Untuk Membela Membela Saya Untuk Agar Saya Itu Apa Ya Dari Saya Lulus Sekolah Itu Kan Udah Membantuin Orang tua Untuk Untuk Mencari Nafkah Orang tua Terus Dia Ngomong Sama Tetangga Itu Saya Anak Durhaka Enggak Apa Itu Pokoknya Marah 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 Sama Sama Ibu Siapa Yang Marah Sama Ibu Saya Kan Ibu Bilangkan Bapak Meninggal Itu Gara-gara Saya Gara-gara Gara-gara Saya Bapak Saya Gak Ada Oke Terus Kamu Marah-marah Balik Sama Itu Terus Terus Kamu mengusir ibumu? Iya. Oke. Gini lho, Mbak. Mulut orang tua semakin tua itu semakin gak jelas memang. Itu saya akui. Tapi kalau kamu mengusir orang tuamu, saya minta maaf, saya gak setuju. Kamu memaki-maki orang tuamu, saya minta maaf, saya kurang setuju. Karena orang semakin tua itu pikirannya semakin gak jelas. Karena dia berpikir sudah tidak berguna lagi dalam hidup ini. Dirasani orang tuamu, terus anaknya ngamuk mengusir orang tuamu. Menurut pendapat saya, saya gak akan nyalahin kamu. Tapi saya gak setuju. Karena saya gak ada di posisi kamu. Tapi saya ingin bilang, bagaimana kamu mendapatkan surga jika kamu membuang surga itu. Saya tahu ibumu rewel. Saya tahu ibumu cerewet. Saya tahu ibumu jahat. Terus apa bedanya kamu sama ibumu? Kalau kamu juga mengusir dia. Gini gak, Mbak? Ibu itu podoh kalau Al-Quran rusak. Faham gak maksudku? Iya, Mbak. Di Wocoga genek, di gua malati. Faham maksud saya? Iya, Mbak. Jadi, Al-Quran rusak gimana sih? Coba dibuang, diserak-serakin kemana-mana. Walat kan? Benar gak sih? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tapi dibatang gak kene. Gerti gak no punane. Lalu gak bisa diwocok. Tapi bukan berarti kamu harus membuang dia. Jadi, saya tidak berani menyalahkan kamu. Tapi, aku nanya, ibumu itu seperti Al-Quran yang rusak. Mau kamu apain? Terserah kamu. Kalau kamu ingin menjaga, tempatkan dia. Di tempatnya. Tapi, kalau kamu membuangnya, hati-hati kamu kewala. Itu aja pesan saya. Oh, gitu ya, Mbak. Jadi, harus minta maaf ya, Mbak. Minta maaf. Minta maaf. Saya, saya lebih suka seorang anak merendahkan dirinya sendiri. Daripada, kue mentang-mentang, maki-maki. Ibu itu salah, benar tetap ibu. Samen iling-ilingnya ngomongannya, Miss Yuni. Satu, orang tua itu seperti Al-Quran yang rusak. Dibaca nggak bisa, di rumah juga nggak bisa, dibuang ngalati. Dan itu terserah kamu. Kamu mau menempatkan kemana inilah. Bisa dipahami? Bisa, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Jadi, jangan sesekali menentang orang tuamu. Setiap kali kamu ingin maki-maki orang tuamu, oh iyo, ini Al-Quran rusak, ini letakwa aku kuala. Tapi di wajah nggak kena, Miss. Nggak jelas, Miss. Waktunya masuk kayak orang ini, dibaya naik. Ben. Ben. Dibaya naik. Ben. Ngerti? Anggi. Wajah digayang nantang-nantang. Ngerti? Iya, Miss. Waktunya, semakin tua, itu bukan semakin sadar. Tapi bukan berarti kita yang harus membuang dia. Malah orang tuamu mengusir gitu. Itu konsepmu. Sangat emosinya. Lalu, sayang. Kualat, Guendok. Kualat, Guendok. Benar. Kualat, Guendok. Kualat, sayang. Karena kamu bisa hari ini, kamu bisa kerja di luar negeri hari ini. Kuih, dipecat majikan itu mungkin karena kualat keuang tuamu. Ngerti? Kuih, kualat keuang tuamu. Makin lihat deh. Pekerjaanmu agak enak lho. Soalnya, aku nantang saimu. Gua. Malah hatimu ide-ide. Benar gak sih? Ini yang bisa. Jadi, jangan. Jangan sia-sia. Gini loh, Guendok. Ada iblis yang bekerja itu supaya kamu membenci orang tuamu. Supaya kamu tidak berdamai dengan orang tuamu. Itu ada lho. Iblis sendiri itu merusak rumah tanggamu. Itu ada lho. Agar kamu menyakiti orang tuamu, biar kamu tidak naik ke surga. Ngerti gak? Ini campurkan iblis, ya. Jangan sampai kamu dikontrol oleh iblis. Ini surgamu. Gak peduli dienjau. Dua isti semayani lah. Bung lambe wotu. Ini terhentran-hentranera jelas. Tapi jangan kamu usir orang tuamu dari rumahmu, Bu. Ini surga. Kocok mentang-mentang kamu bisa cari uang sendiri, Bu. Tuh, so, Wendok. Kubur kamu kok gak keterima uang kondok sama yang buat uang tuamu. Mentang-mentang gue wes jadi uang gak butuh uang tuwe. Ngerti? Iya, nanti. Minta maaf. Telepon balik. Ceritakan, Bu. Aku sepuranya semoga. Aku salah, Bu. Gue ngerti apa, Bu. Aku ini yang kesusahan. Ceritakan. Kesusahanmu ceritakan. Ngerti? Oke, Ma. Ojuk sombong-sombong. Ojuk sampai pisang-pisang gua surga nih, Dewi. Aku itu gak ngerti. Aku itu gak ngerti. Uang tuamu itu baik atau tidak. Saya gak peduli. Tapi memang saya memang tidak berani dengan seorang ibu. Doa ibu itu tembus di langit. Nggak. Aku jalur langit di uang tuamu. Pertanyaan saya. Ibumu dewean apa bisa apa di rumah? Karuk ujuk umus. Lihat dong. Yujuk no. Masuk uang tuamu gak uang ajin di karepe uang tuamu. Uang tuamu lo nampak iamu segedi sayang. Sing rumat lu uang tuamu jilie. Sekarang basan wisgedi kena ditompak iwam. Uang tuamu ini diusir. Oh doso. Aku gak ngerti doso lah nerokok. Tapi Tapi aku sudah merasakan neraka atas perbuatanmu pada ibumu. Sama percaya gak dok? Saya itu punya dadong. Wah itu ini yura jelas. Tapi dia sudah tua dok. Saya juga omong ini yura jelas. Yutonggo saya ngadupi kuih takut. Cangka menunjuk di takut. Tapi piyeh. Ure ne beso. Kuih kutu kuat hati. Ure ne kuto kutu kuat duit. Karena obasa itu kutu duit. Ngerti? Pertanyaan saya. Masih berani kamu membuang Al-Quran rusak tersebut? Enggak, miss. Oke. Jika kamu tidak berani membuang Al-Quran rusak itu. Teko deh deh enjok ngapur lo. Mak sepura nisi ngokeh. Nanti enggak? Aku ngesudik sampai mergo iki lo mak. Aku seiki tipe cat. Ya karena iki-iki sepura nisi ngokeh. Ya mak piro-piro lo. Kutu pendongannya ya emang. Aku kesalahan ngomong. Bener gak? Iya, miss. Karena uang tua ini mau pola yang muda-tua yang muda kau ya cacili. Gunggungan. Uang tua ini serba repot. Diomongi ngengkel. Orang diomongi mbrengkel. Tapi uang tua. Faham? Faham, miss. Jadi jangan sesekali ngusir uang tuamu ya sayangnya. Oke, minta. Mentang-mentang pas gede. Kena ditompak uang. Masuk uang tua ini juga. Iya, minta. Mentang-mentang pasang nano enak. Saya gak doyan di uang tua ini. Iya, minta. Saya ngerti. Ibu itu egois. Saya tahu banget. Saya tahu banget. Saya tahu banget kok. Tapi saya yakin. Orang yang penuh dengan kebencian. Kita setiap hari katakan cinta. Dia akan tunduk. Tapi. Ibumu benci. Ibumu egois. Ibumu pemarah. Terus kamu sama dengan dia. Maka itu akan mendidih di tempat yang sama. Ngerti? Iya, miss. Saya gak tahu ya. Karena saya tidak punya trauma dengan ibu. Saya tahu kok. Ada seorang ibu juga menjual anaknya. Tapi. Dia tidak membenci orang tuanya. Ngerti gak? Iya, miss. Pokoknya ini jangan hanya uang tua. Wess. Ditek. Iya. Oke, maaf. Makasih, miss. Jangan kalah sama iblis, lho, do. Katimu saja tiga dolanan iblis. Biar membenci ibumu dan kamu tidak ditempatkan di surga. Ngerti? Jangan. Ngerti? Iya, miss. I love you. Oke. Minta maaf sama ibumu ya, do, ya. Oke, miss. Gak peduli uang atau apapun masalahnya. Tetap. Itu degangan langit, do. Orang tua ini digangannya teko langit. Wess, orang kena di salam, miss. Iya, miss. Iya, miss. Oke. Kasih, miss. Iya, assalamualaikum. Gino, kadang-kadang itu ada juga orang tua yang nyelengat hati. Aku itu pernah denger sendiri. Tapi piye, mbak. Yes, kemau. Menurut pendapat saya, karena orang tua itu alfuran rusak. Tidak kena. Dikua gak kena. Tempatkan pada tempatnya, miss. Gak ngerti, miss. Jadi, saya gak tahu yang harus komen apa. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa saya akan menutup ini telepon yang terakhir. Lu, gue, aku teman-mangat dikit. Dan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Baik yang nampak, maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi besok.